assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan sleeping di video kali ini aku mau nyoba unboxing infinix smart 5 yang RAM 3GB ya guys hape ini udah pakai internal 64 kita coba aja langsung unboxing di sini pertama ada unitnya ya ini warnanya hitam plastik sih cuman kayaknya kayak kaca gitu ini ada tusukannya dengan surat-suratnya anti gores plastik dan ini ada softcase ya dan untuk chargernya ini udah 2 ampere cuman bentuknya sih kayak biasa gitu sih kabel HP ini yang biasa ya belum type C jadi kita udah selesai nge-unboxing infinix smart 5 nya dan inilah HPnya ya guys HPnya ini ukurannya 6,6 inch yang enggak terlalu kecil dan enggak terlalu besar juga ya standar ya untuk ukuran 6,6 ini layarnya udah IPS dengan baterai 5000 mAh ini udah dilengkapi pakai Helio A20 ya Helio A20 ini menurut kalian gimana tentang ponselnya HP ini pakai Dolphin P620 ya dan di sini RAMnya 3GB dengan ROM 64 dan kamera ini 8 megapiksel ya untuk yang depan dan untuk belakang yang ini 13 megapiksel sementara untuk layar masih 720 x 1600 ya HP ini punya kecepatan 1,8 GHz quad-core dengan chipset Helio A20 ya guys jadi HP ini udah pakai power VR i8 320 dilengkapi dengan Android 10 juga dan untuk kualitas kamera HP ini kita bisa cek langsung ya guys ini untuk hasil kamera belakangnya benar-benar jelas sih dan untuk kamera depan kalian bisa lihat kualitasnya untuk slot SIM HP ini udah punya tiga slot ya review singkatnya untuk smart 5 dari infinix ini ya kita udah masuk ke dalam gamenya di sini untuk grafik ya kalian bisa lihat sendiri HP ini nggak mendukung yang yang namanya 60 fps jadi sini nggak ada fps tingginya HP ini ngeframe atau enggak dengan Ultra rata kanan meskipun nggak ada 60 fps nya cuman dari sini sih pergerakannya yang aku lihat sih kayaknya bakalan ngeframe si HP nya ini ya jadi ya udah kita langsung aja coba masuk ke dalam class quad HP ini lama banget ya ngebaca kita masuk ke dalam peskuatnya ini lama banget kerasa banget ya sini masuknya di udah selesai nih udah selesai tulis-tulisannya ini baru muncul dan kalian lihat sendiri ya gambarnya masih belum baca anjay berasa titer anjing ini waduh parah banget cuk ngeframe nya parah banget ya aku coba matiin mic apa ini matiin mic atau enggak suaranya sama aja ya guys dan disini Aduh parah banget anjing ngeframe ini bukan sekedar ngeframe lagi ya HP nya ya emang bener-bener lambat banget sih ngebaca map nya juga lama banget nih anjing nih kalau misalnya super lemot anjing waduh 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 gila sih parah banget nya anti-anjing agak pusing anjing tuh responsi harusnya masih bagus ya cuma ngeframe parah cuk parah banget ngefram ya kalian bisa lihat sendiri jadi kemungkinan aku enggak lanjut ke ranked mode ya anjing parah banget ini apaan kayak gini cu nastaga parah banget ya 63% baterai ini dengan brightness 80% ya anjing ini gamenya rusak banget bangsa sudah tahu HPnya ngelak eh kan ngeframe kali HPnya pakai gini mainnya ha anjing gamenya rusak udah gamenya rusak ngebug anjing kalian lihat ya HPnya juga enggak kuat goblok Aduh Aduh nah jadi habis ini aku coba pakai grafis mod ya guys kita lihat apakah HP ini masih kayak anjing gini parah banget bangsa kalian perhatiin aja ini anjing ini apaan kayak gini cu ini udah gamenya rusak HPnya kayak gini Aduh nggak ngerti lagi laku anjing ini gamenya rusak kali babi eh eh kalian perhatiin ya ngeframe anjing lebih parah daripada asus jenfone L1 ya guys anjing parah banget nih HP ini mana lompat juga enggak bisa anjing HPnya ini lebih ngeframe ya anjing kayak gini parah dong krimnya astaga tapi apa kayak gini anjing pusing kepala kucuk enggak bisa ya udah mual anjing main kayak gini mual banget bangsa infinixmart 5 anjing ini ini HP apa bangsa enggak mau muntah anjing kalau lama-lama yang kayak gini udah enggak enggak dicoba ke grafis mod ya guys emang kayak type babi ini enggak enak banget aja udah gamenya rusak mainnya kayak gini HPnya tentang goblok masih belum pernah yang nge-review HP parah ini enggak nge-review anjing sumpah nih hmm anjing game rusak goblok nope nope ini men apa anjing HP HP tolol goblok udah ah selesai aja kembali aja game anjing game anjing kalian tahu kah ini namanya anjing terlalu banyak lagi kita coba aja main ranked main solo aja ini HP parah banget anjing record match dengan grafik smooth ya kita lihat anjing itu udah nggak kuat banget aku main class quad dengan grafik ultra rata kanan Aduh bener-bener anjing ini HPnya anjing aduh mual bangsa mau muntah serius enggak enggak kuat gua anjing untuk semut HP ini masih lumayan ya masih cukup lancar sih kalau aku lihat dibanding dipaksain Ultra sumpah nih HPnya kayak aduh enggak tahu lah enggak ngerti lagi enjing berasa kakak tertigu aku masih sama ya parah banget anjing Aduh ini udah semut loh udah semut dan masih ngalamin yang namanya frame drop parah banget bangsa tapi nya untuk sinyal sih stabil stabil aja jadi kalau misalnya kalian mau main HP pakai Smart Mini kurang nyaranin ya HPnya parah banget tuh masih mendingan di handphone L1 ya yang udah pernah kursi book review sebelumnya enggak separah ini singleframenya cuman ini aduh enggak ngerti ya coba turunin aja di standar disini ram 3giga loh ini nih ada sedikit-sedikit ya frame dropnya padahal ini nggak ada musuh loh baterai 61 persennya guys kita cek di sini setelah selesai satu match HP ini gimana untuk grafik mood berjalan dengan lancar ya HPnya ya tapi kalau tadi di Ultra kalian bisa lihat aduh enggak bisa dipakai nih anjing HPnya udah musuh udah ada musuh udah ada musuh man anjing musuhnya udah atas tuh responsifnya masih oke sih dan untuk HP ini masih kuat lah ya main grafiknya HP smooth enggak ada frame drop yang parah-parah banget sih kalau untuk smooth disini tapi kalau untuk Ultra emang HP ini enggak recommended banget sih buat kalian yang mau beli HP ini dengan set Ultra ya tapi wajar aja sih HP ini juga harganya murah banget sih cuman harga 1,4 juta kalian udah bisa dapetin HP ini gitu dan ini yang bener-bener paling murah sih dari Infinix cuman enggak nyaman banget sih ini kalau misalnya kalian mau setnya di Ultra ya itu kita lihat ya depan ada dua orang dan frame parah banget anjing nih Aduh enggak ngerti ya ada orang juga anjing parah banget kalian bisa lihat patah-patah banget anjing tuh suara sih bagus dengan responsifnya juga oke ya ketika ada musuh kayak gitu aku spray juga HP ini masih gampang ya buat disengkul cuman ngeframe nya nggak bisa dimaklumin lagi anjing parah banget ini udah berjalan lima menit ya baterainya udah kurang satu persen jadi HP ini kayak kebanyakan yang udah 5000 mAh dalam 10 menit tuh berkurangnya dua persennya padahal ini grafiknya smooth harusnya sih lebih awet ya cuman ini kalian bisa lihat sendiri baterai baterai udah sisa 60 tadi 61 ya gara-gara main class kuat dengan grafik rata kanan mualnya sampai beras sampai sekarang ini musuh ternyata anjing goblok ah keren banget anjing ah ya udahlah segitu aja review aku untuk smartlima ini anjing gua udah mual udah nggak nyaman lagi udah nggak tahu ngomong apa lagi ya guys jadi itu aja see you next video